Bapak dalam nama Yesus, kami menyerahkan hati kami kepadamu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasamu, bawa terus kami berjalan dalam ketetapanmu. Selidikin sampai kedalaman batin kami, Tuhan, lihat isi hati kami yang sejati, yang sesungguhnya seperti apa di hadapanmu. Bawa kami melangkah dari hari ke hari berjalan dalam kemuliaan, melangkah hari demi hari berjalan dalam kesucian, semakin kau dapati menjadi orang kesayanganmu. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu, berikan roh hikmat wahyu dan pengertian, supaya mata hati kami disingkapkan kebenaran dan kami berjalan dalam kemuliaan, kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mencap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini benar-benar di ujung dari tahun 2023, kita mau benar-benar melihat sesungguhnya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan ini sebenarnya murni untuk Tuhan atau kita hanya fokus kepada kepentingan kita sendiri. Harusnya kita ini menyelesaikan tugas pelayanan yang ditentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap orang ditugaskan menjadi kesaksian, menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau tidak, kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Di kisah para rasul fasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, dia tidak peduli dengan nyawanya, dia tidak peduli juga dengan perasaannya, dia tidak peduli juga dengan tantangannya, dia tidak peduli dengan masalah hidupnya, dia tidak peduli dengan kekurangannya. Bahkan, nyawanya pun tidak dipedulikan. Ini loh orang kalau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ini loh orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dengan perjalanan waktu, kita punya cita-cita sendiri, kita punya keinginan sendiri, kita punya kemauan kita sendiri. Sehingga kita lupa dengan tujuan Tuhan, bahwa Tuhan mau jadikan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kau masih sayang dengan dirimu sendiri, kau sayang dengan perasaanmu, orang yang sayang dengan perasaan ini gampang tersinggung, gampang marah, pedulin. Aku nanti gimana, aku nanti begini gimana, nanti perlakuan orang gimana. Tidak usah pusing dengan perlakuan orang. Bagian kita melakukan firman kok. Bagian kita melakukan kebenaran kok. Sisanya Tuhan yang bekerja. Sisanya Tuhan yang beracara. Kita tidak perlu pusing dengan apa kata orang. Kita harus memusingkan bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu yang lebih penting dari apapun juga. Hidup kita harus kita dedikasikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk yang lain. Kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, akhirnya kita menjadi orang yang sayang diri. Tidak peduli dengan tujuan Tuhan. Padahal Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan. Engkau mesti tahu loh. Jangan sampai lari dari tujuan Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawa aku sedikitpun asal saja. Aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada aku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tujuannya menyelesaikan sampai garis akhir. Ini sepanjang tahun ini kita sudah menyelesaikan apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita atau enggak. Atau jangan-jangan kita enggak ngerti tujuan Tuhan. Atau jangan-jangan kita hanya menjalankan hidup, sekedar menjalankan hidup tanpa tahu apa maksud dan tujuan Tuhan. Kita hanya sekedar hidup seperti layaknya orang dunia. Bekerja, menghasilkan uang, pulang, istirahat, terus lakukan terus-terusan seperti itu. Atau kita punya tujuan ilahi yang powerful dan dasyat yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Harusnya perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Harusnya perjalanan hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari nama Tuhan yang ditinggikan. Semakin hari nama Tuhan yang diakungkan. Harusnya. Dan hidup kita menjadi kesaksian. Bapak-Ibu, kita ini harus sadar dan tahu diri. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang ujungnya enggak dikenal Tuhan. Kita mau menjadi manusia yang sesungguhnya menjadi orang yang disayangin Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia duniawi. Karena kalau kita enggak menyelesaikan garis akhir, percuma yang kita lakukan. Di awalnya kita memulainya dengan roh dan kita akhirnya mengakhiri dengan daging. Sia-sia dan percuma. Ujungnya yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang dahulu. Kita disalip oleh generasi-generasi yang lebih muda, yang lebih takut akan Tuhan. Hari ini saya perhatikan ada anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Umurnya masih muda, urapannya tebal, hikmatnya luar biasa. Setianya sama Tuhan luar biasa. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan parul dan dasyat. Ini orang-orang yang model kayak begini loh. Yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang yang model kayak begini loh. Yang suatu hari akan muncul dalam kedahasiatan. Tuhan dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kalau kita ini lemah, kalau kita ini lelah, kalau kita ini capek dari tahun ke tahun. Hidupmu enggak akan berubah loh. Justru harusnya hidupmu semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari urapanmu semakin tebal, hikmatmu semakin tebal. Yang pengendalian dirimu powerful. Dan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Coba kita mau refleksi diri sepanjang tahun ini. Kita benar enggak menyelesaikan apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita? Sampai mencapai garis akhir. Nanti kita ini menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Asal-salah aku mencapai garis akhir. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan, Nulia Yesus kepada aku. Nah Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan punya tugas dalam hidupmu salah satunya menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidupmu sudah menjadi saksi belum sepanjang tahun ini. Atau malah jadi batu sandungan. Hidupmu selalu trouble atau bagaimana? Kalau engkau hidupmu selalu trouble terus dengan orang. Berselisih pendapat dengan orang. Kegeran dengan orang. Koreksi diri dong. Selidikin diri sampai kedalaman batinmu. Kalau ada salah ya bertobat dan berubah. Ini waktu di akhir tahun ini harusnya kita menoleh, menyelidikin dari Januari tanggal 1 sampai akhir Desember tanggal 31 ini. Apa yang saya perbuat ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau belum. Atau saya ini sudah menyelesaikan tugas yang ditentukan Tuhan dalam hidupku atau belum. Atau aku menjadi orang yang biasa saja, tidak peduli dengan Tuhan yang penting aku menjalani hidup. Wah hidupku sendiri juga bapak belur. Semakin kau tidak cari Tuhan, semakin hidup maumu sendiri, ya hidupmu akan semakin bapak belur. Semakin kacau, rusak, dan berantahkan. Baik ibu, hidup kita ini punya maksud dan tujuan loh. Salah satunya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena kita hidupin firman. Kalau kita hari ini belum menghidupin firman, ya belajar, berubah, dan bertobat. Coba perhatikan di 2 Timotius fasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini artinya, Rasul Paulus sudah melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Makanya dia bisa ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman di kisah para Rasul di awal pelayanannya. Aku ini tidak menghiraukan nyawaku. Tidak peduli dengan hidupku. Asal saja aku sampai garis akhir loh. Di 2 Timotius, dia ngomong sama Timotius bahwa dia sudah mengakhiri perjalanan yang powerful dan dasyat karena dia mengikuti Tuhan. Teruji benar-benar loh. Jangan kau hebat di luaran tapi di dalamnya rusak, bobrok, bejat. Jangan kau awalnya cinta Tuhan luar biasa di tengah perjalanan. Tidak teruji ketika menghadapi masalah goncangan hidup. Hidupmu ngawur, hidupmu berantakan, hidupmu kacau. Jangan pernah memulai sesuatu yang baik dan mengakhirinya dalam kejagingan dan hawa nafsu. Hari ini waktunya kita ini mau berubah dan bertobat sungguh-sungguh. Mau belajar memberi hati ini loh sepenuhnya sama Tuhan. Kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Tambah hari harusnya tambah kita ini bertumbuh ke arah Kristus. Tambah hari harusnya kelakuan sikap perbuatan tindakan kita itu berubah ke arah Yesus Kristus. Kita mau koreksi hati sepanjang tahun ini kira-kira apa yang aku lakukan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Atau sekedar aku hanya melakukan aktivitas saja? Harusnya loh perjalanan kekristianan kita ini berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Semakin hari semakin menuju menjadi serupa segambar dengan Kristus. Harusnya tambah hari hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Harusnya tambah hari hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya hidup kita sambari tambah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukan malah ruwet, bingung, kacau, berantakan. Kalau hidupmu tambah ruwet, tambah kacau, berantakan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Artinya selama ini hatimu itu belum benar di hadapan Tuhan. Beresin dulu hubunganmu dengan Tuhan dan mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan buat jalan yang powerful dan dahsyat atas hidupmu dan hidupmu akan diubahkan di dalam hadiratnya. Berjalan setiap hari dalam kekudusan dan kesucian. Coba benar enggak kita ini sudah berjalan dalam tujuan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Coba kita mau refleksi diri. Sebelum kita memulai tahun yang baru bersama Yesus Kristus Tuhan. Kita ini sudah berjalan dalam ketetapan Tuhan atau belum. Atau sekedar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya kita lakukan seadanya saja. Harusnya urapanmu, hikmatmu semakin powerful, pengaruhmu semakin besar. Hidupmu jadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau hari ini kita belum lakukan apa-apa, masih ada kesempatan. Tuhan masih sanggup buatmu cijat. Tuhan masih bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sampai hari ini sanggup bikin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang menyertai. Dia Allah yang memproteksi. Dia Allah yang menjagai. Dia Allah yang ada bersama Bapak Ibu. Dia tetap setia. Datang sama Tuhan. Serahin hidupmu sama Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2023, kamu hidup dalam perjinaan. Hidup dalam kekacauan. Hidup dalam keributan, gegeran, berantem. Hidup dalam kepahitan. Hidup dalam kekecewaan. Hari ini tanggalkan dan mulai hidup bersama Yesus Kristus Tuhan. Nikmatin. Awal tahun bersama Yesus Kristus Tuhan. Kita mau akhirin dengan pertobatan. Kita mau akhirin dengan kesucian hati. Yang didapatin menyenangkan hati raja segala raja. Apa yang kita pelajarin hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu. Semakin engkau diubahkan di dalam hadiratnya. Semakin engkau berjalan dalam ketetapan nilai. Jangan hidup dalam dosa lagi. Jangan hidup dalam kemonafikan. Jangan lagi hidup dalam kepalsuan. Serahin hatimu sama Tuhan. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kalau masih melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini waktu untuk bertobat. Ini waktu berubah. Dan kita akan bisa ngalami Tuhan kembali. Dan suatu hari aku akan ngomong. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini Paulus sudah mateng secara rohani. Ketika kita sudah mateng secara rohani. Dari wansa secara rohani. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Aku sudah melakukan segala sesuatu. Sampai garis akhir ini aku memelihara iman. Kok bisa ngomong seperti itu? Sampai akhirnya ini. Kalau hidupmu masih babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Ya bertobat, berubah. Ini waktunya dan kesempatannya. Amen. Kita mau belajar menyenengin hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan sampai kita ini tetap hidup dalam dosa dan kita tidak mau berubah. Ujung dari hidup kita akan ruwet. Ujung dari kehidupan kita akan hancur. Ujung dari kehidupan kita akan babak belur. Kalau kita tetap melakukan hal seperti itu. Ini waktunya kita ini sungguh-sungguh diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengalami Kristus secara pribadi. Ini momen di mana Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu. Semakin hari semakin powerful. Hidupmu jadi kesaksian bagi banyak orang. Di tahun-tahun ke depan, saya berdoa hidupmu semakin ngalami Tuhan secara pribadi. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui hidupmu banyak orang diubahkan. Melalui hidupmu banyak orang di jamaah Tuhan. Melalui hidupmu orang. Ngalami kelepasan. Ngalami kesembuhan. Ngalami pemulihan. Dan saya berdoa. Berberiil terjadi. Dan dimulainya hari ini. Ketika engkau ngambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Mendedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan akan buatmu cicat. Amin. Tanggalkan semua kelakuan buruk dan jahatmu. Tanggalkan manusia lamamu. Dan mulai ikut Tuhan. Jalan sama Tuhan. Saya berdoa. Di akhir tahun ini. Ini waktu. Dimana. Hati kita-kita dedikasikan untuk Tuhan. Ini loh Tuhan. Lihat. Isi sampai kedalaman batinku. Apa yang ku perbuat. Apa yang kalau ku lakukan. Hanya pengen nyenangin hatimu saja. Amin. Tutup alkitabu. Tutup matamu dan kita berdoa. Bapak terima kasih buat firmanmu. Kami matraikan dengan darah anak dombalah firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari berminggu-minggu berbulan menjadi kehidupan. Dan amamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini. Diubahkan Tuhan. Dijama Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Kami memberikan segalanya hanya untuk engkau. Hanya untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Pakai kami terus berjalan dari iman kepada iman. Berjalan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Berjalan dalam urapan satu kepada urapan yang lain. Semakin diubahkan. Menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Habamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau pulih. Jadi seperti aku doa katakan. Dalam nama Yesus. Biar anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Bagimu. Hormat pujian pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini. Kalau Bapak Ibu tidak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika Allah Tuhan mengorapimu. Engkau pulang jadi orang yang diorapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Bapak Ibu akan terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu. Jangan lupa. Bapak Ibu akan terima sesuatu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Di dalam hadiratmu Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hanya untuk raja yang mulia Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih